Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada video guys Yaitu cara muhasabah diri terbaik Tengok rumah masing-masing Ustadzah Nur Hafizah Musa Daripada channel Nasihat Ustadzah So langsung saja kita play videonya Let's go Nasihat Ustadzah Oke Ini baru pertama kali saya tengok Muslimin-musliman yang dikasihi sekalian Lalu Kalau nak tahu orang yang cinta Nabi Ataupun tidak Lihatlah hubungannya dengan Al-Quran Ya Tapi Ustadzah saya Kau sidah pagi petang siang malam Dia kata Alhamdulillah Kau sidah pun baik Tapi pasti tak menyamai Al-Quran 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 Yang Nabi tinggalkan Benar-benar pada kita Ya Tuan-Tuan Quran dan Sunnah Yang benar-benar ditinggalkan Hari ini Tuan-Tuan sekalian Dah baca Quran ataupun belum Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kut katuk belum pun angguk je lah Ya Kita tengok je lah orang sebelah Kan Sungguh Baik Ustadzah Nak bacakan Tuan-Puan sekalian Sepotong ayat dalam surah Al-Ahzab Ayat 34 Ya A'udhu Billahi binasyaitanirrajim Wadhkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatillahi wal hikmah Dan ingatlah Ini ayat ni Tuan-Tuan Untuk isteri-isteri Nabi Ya Wadhkurna Dan ingatlah kamu semua Wahai isteri-isteri Nabi Ma yutla Apa yang dibacakan Fi buyuti kunna Dalam rumah-rumah kamu Min ayatillahi wal hikmah Daripada ayat-ayat Allah Dan juga sunnah Rasulullah SAW Mananya Tuan-Tuan sekalian Satu ciri rumah tangga Rasulullah SAW Rumah tangga Umahatul mu'minin Ialah rumah tangga Yang didalamnya dibacakan Ayat-ayat Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Ini nak tengok ni hubungan kita dengan Dengan Quran Ustazah ada anak-anak Tuan-Puan sekalian Membesarkan anak-anak Bagi ustazah Mungkin bagi orang lain Kacang goreng je ustazah Tapi bagi ustazah Nak bandingkan dengan melahirkan anak Rasanya membesarkan anak lebih payah Setuju atau tidak ibu-ibu sekalian Setuju Yang tak bersalin pun setuju juga Tuan-Puan Masa bersalin Keluar air mata tak? Menangis tak? Eh Tuan-Puan pula Puan-Puan 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 masa bersalin Menangis tak? Siapa yang keluar air mata Masa bersalin Dekat tangan? Menangis Ambil semua Wallahualam Mesti ingat ustazah lah Mesti tak menangis Masa bersalin Dia cuma lintang pukang ke? Dia cuma Ya Allah Meraban kat atas tu Tak boleh cerita Sakitnya Tanya sakit kat mana Tak tahu nak cakap Tapi air mata tak keluar tu Air mata tak keluar Dia keluar lepas bersalin Lepas tengok anak Syukur pada rumah Keluar air mata Ingat balik Nangis tak masa bersalin Dah tak menangis Pula dah Teriak-teriak Tuan-Puan sekalian Masa bersalin Saya tak menangis Tuan-Puan Bisa ingat-ingatnya lah Ingat-ingat Eh tak nangis Adakah Minta tisu Dia sedih Benar ni ada? Tak ada kan? Tak ada kan? Kita cuma Mengerik Mengerik sikit adalah Ya Atau dia tak nangis Tapi nak tanya Membesarkan anak Ada tak keluar air mata? Sikit ke banyak? Banyak keluar air mata Bukan anak kita degil Bukan bila keluar air mata Masuk anak kita jahat Tak Ya Tapi sebab ini amanah Dan kita memang Meniatkan anak-anak ini Untuk diinfakkan kepada agama Allah Diwakafkan kepada agama Allah Biar besok dia buat kerja agama Biar besok dia buat kerja menjunjung Mendaulatkan Al-Quran Itu memang Memang Niat kita Kalau tak nak buat apa Tuhan pun ada anak Apakah kita ada anak Semata-mata Nak harap besok anak kita Bagi pencen? Hah? Yang itukah? Takut masa anak kita berduit Kita dah mati dah Habis itu kenapa? Kenapa? Apa pentingnya anak? Asset Asset kita Dunia akhirat Betul Sebab itu kita ada Cita-cita yang besar Untuk anak-anak kita Ya Dan untuk besarnya Cita-cita itu Air mata kita Mengalir Menunjukkan Kesungguhan kita Kesungguhan Ya Supaya Allah Bantu kita Didik anak Menjadi anak yang Salih Ustazah pun macam itu Tuan-tuan Tadi kembali kepada Ayat yang mula-mula tadi Ustazah pernah Terfikir macam ini Ya Allah Macam mana aku nak buat? Kau tunjuklah Kau tunjuklah Kau Kau tunjuklah Kau tunjuklah Kau tunjuklah Kau Kau tunjuklah Apa lagi kelemahan Yang pastinya Banyak dalam aku Mendidik anak-anak Memang Hati itu berkata-kata Tuan-puan sekalian Ya Sehinggalah Ketika ustazah Buka Quran Baca Termenung Ketika mana Membaca Ayat suratul Ahzab 34 Tengok sifat rumah Tangga Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Apa sifat dia? Dalam rumah Itu Dibacakan Ayat-ayat Allah Dalam rumah Dalam rumah Itu Dibacakan Sunnah Atau Diperdengarkan Dicontohi Diamalkan Sunnah Rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi Dalam rumah Dalam rumah Itu dibaca Yutlah Ya Talah Ini makna Baca Tapi bukan Baca semata Bila sebut Talah Maksudnya Ialah Baca Kemudian Ikut Itu Talah Tilawah Baca dan ikut Tilawah Bila sebut Rumah Tangga Rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Syiri Paling Asas Di dalamnya Dibacakan Ayat-ayat Allah Dan di dalamnya Diajar Dibacakan Dihayati Sunnah Rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Puan Kalau malam ni Ustazah nak Tumpang tidur Rumah Puan-puan Boleh tak? Boleh Gambar yang boleh ni Macam mana ni Ya Terbalikkanlah Kalau tuan-puan Nak tidur Rumah Ustazah Ya Ini Ustazah bagi contoh Puan-puan Datang jumpa Ustazah Ustazah Hotel semua dah penuh Kat Kuala Lumpur ni Ya Sebab Apa ni Rombongan Saudi Datang Contohnya lah Ya Ngarut lah tu Ya Hotel semua dah penuh Ustazah Bagilah Setumpang rumah Ustazah Tiga malam Ok Sekarang Puan-puan Tumpang rumah Ustazah Tiga malam Tengok eh Sebaik ikut Ustazah balik rumah Bagi salam Buka pintu Bila buka Saja pintu Tuan-puan Sudah dapat Gambaran Seperti apa Rumah tangga itu Tak kira eh Rumah tangga Ustazah ke Ustaz ke Syekh mana ke Inilah penanda Aras dia Kalau buka Pintu je Assalamualaikum Kan Assalamualaikum Anak penjawab Waalaikumsalam Tu menyala TV sebesar Dinding Kalau tengok Tangga kami Rumah kamu Rumah kamu Apakah rumah Kamu Yang dibacakan Mayutlah Fi Buyutikun Min Ayat Allah Wal Hikmah Ataupun tidak Senang je Tak payah cakap Panjang-panjang Tak payah sebut Macam-macam Semudah itu Lihat rumah tangga Kamu Wahai orang Yang mengaku Mencintai Nabi Sallallahu Wahai orang Yang mengaku Sayang pada Nabi Sekarang Tengok rumah Tangga Tengok rumah Kita Apa yang Diperdengarkan Dalam rumah Kita Ada apa Dalam rumah Kita Sebab rumah Tangga Yang sebenar Tuan-puan Wadhkurnama Yutlah Fi Buyutikun Min Ayat Allah Wal Hikmah Lepas Ustazah Baca Ayat itu Memang Hanya Allah Yang maha Mengetahui Pasti Kita Ada juga Kegagalan Kita dalam Menguruskan Rumah Tangga Kita Ya Maknanya Ya Allah Kadang-kadang Tuan-puan Payahnya Nak dengar Anak kita Baca Quran Betul tak Payah Nak dengar Anak kita Baca Quran Bukan kata Anak payah Nak dengar Baca Quran Eh mak pun Dukanya lima Juga Mak tak pernah Pun baca Quran Kata anak kita Eh mak bacalah Dalam hati Ya Anak pun Tak pernah Dengar Mak baca Quran Tapi Mak marah Marah Suruh Anak Baca Quran Padahal Rumah Tangga Nubuah Itu adalah Rumah Tangga Yang di Dalamnya Diperdengarkan Ayat-ayat Allah Allah Diperdengarkan Ayat-ayat Allah Diperdengarkan Diajar Dihayati Diamalkan Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Ya Allah Ustazah Terima kasih Nurha Fidzah Musa Terima kasih Sangat-sangat Dan mengingatkan Kita semua Dan ini Cara muhasabah Diri terbaik Hanya satu Ayat Al-Quran Saja Jadi Contoh Bahwasannya Keluarga kita Allah Astagfirullahal Azim Itu sesuai dengan Nubuah Sesuai daripada Apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu Diperdengarkan Di dalam rumah Kita itu Al-Quran Dan juga Sunnah Diamalkan Dibagikan Contoh-contoh Astagfirullahal Azim La ilaha Illallah Terima kasih Terima kasih Sangat-sangat Ustazah Dah mengingatkan Kita semua Ini Allahuakbar Sudahkah Kita membaca Al-Quran hari ini Banyak mana Daripada Handphone kita La ilaha Illallah Okay guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan kita Dan keyakinan kita Kecintaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apabila kita cinta Kepada baginda Nabi Muhammad Maka Sering-seringlah Kita membaca Salawat Dan juga Membaca Al-Quran Allahuakbar Terima kasih Dah tengok video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuhu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa